Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya Berita kali ini mengenai jawaban Aji Santoso kepada pihak yang meremehkan sekuat muda tim Persebaya Surabaya Sekuat tim Persebaya untuk Liga 1 tahun 2022 didominasi oleh pemain muda Usia mereka rata-rata 21,5 tahun Lantaran banyak dihuni oleh pemain muda ada pihak yang meremehkan sekuat muda tim Persebaya saat ini Bahkan mereka memprediksi tim Persebaya tidak akan bisa masuk 5 besar Liga 1 tahun 2022 Padahal tim Persebaya musim depan menargetkan finish di 3 besar agar bisa ikut kompetisi level Asia Seperti diketahui dari daftar 27 pemain tim Persebaya saat ini Belum termasuk pemain asing, pelatih Aji Santoso menggunakan pemain muda untuk menghadapi Liga 1 tahun 2022 Di antara mereka ada yang diambil dari klub internal atau elite pro akademi Seperti Brilian Aldama, Arief Captur, Rizky Dwi yang di Kikurniawan hingga Akbar Pirman Shah Ada juga pemain muda yang direkrut dari klub lain Seperti Dandi Maulana, Alman Alfarid, Altarik Balah dan Andre Oktaviansah Melihat itu, akun Ad Liga Dagelan memprediksi bahwa tim Persebaya susah untuk bisa menembus 5 besar pada Liga 1 tahun 2022 Kemarin baru dibahas, menurut Mimin, gak bakal masuk 5 besar Tulis akun tersebut dalam unggahan di story Instagramnya pada 11 Mei tahun 2022 Jawaban itu diunggah setelah ada follower yang menanyakan apakah tim Persebaya bisa masuk 5 besar atau tidak Sementara itu, pelatih Aji Santoso tampaknya sadar sekuat mudanya bakal menjadi sorotan Tapi, pelatih Aji Santoso tetap santai meski ada pihak yang pesimis dengan sekuat tim Persebaya Surabaya Sikap santai pelatih Aji Santoso terlihat sangat memberikan motivasi kepada para pemainnya Pada latihan perdana di lapangan Stadion Glora Bung Tomo Pelatih Aji Santoso memberikan pesan menohok kepada pihak-pihak yang mengkritik sekuat mudanya yang dibangun Bagi saya, pemain muda tidak masalah Yang terpenting, satu, dia punya kualitas, kata pelatih Aji Santoso Mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya terus berprestasi Salam Satu Nyali, Wani